Halo cat lovers, bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian baik-baik selalu ya Jika kalian memperhatikan kucing-kucing jalanan atau kucing liar Mungkin sebagian ujung telinga kucing seperti disayat dengan bentuk V Atau ujungnya sedikit terpotong Itu adalah yang dimasuk dengan air tip Ini adalah prosedur yang lasing dilakukan untuk kucing-kucing Utamanya binatang liar yang tak dipelihara di rumah Dr. Hewan Direktora Polisi Satwa Kelapa II Depor Dr. Hewan Nadia Kamila Putri mengatakan air tip dilakukan untuk menandakan hewan jalanan Yang sudah disteril atau dikebiri Itu adalah tanda terutama untuk bedina Sehingga tidak dilakukan operasi lagi bila ada yang ingin mengibiri lagi Kata Nadia Sterilisasi atau kebiri untuk hewan seperti kucing sangat penting Kata Nadia Terutama bila seseorang berniat untuk memelihara anak bui atau anak bui Apalagi jika mereka memang cuma mampu merawat satu ekor saja Nadia berpesan kepada para pecinta binatang untuk merencanakan secara matang berapa ekor yang akan dipelihara Sebelum mengadopsi anak bui Jangan memaksakan melebihi kemampuan Karena akan menurunkan kesejahteraan hewan tersebut ketika dana peliharaannya jadi terbagi misalnya Utap Nadia Senadat dengan Nadia Dr. Hewan Muhammad Risa Ramadhani Menebaskan pentingnya sterilisasi hewan piharaan untuk mengontrol populasi Risa menjelaskan ada tiga kebutuhan mendasar bagi hewan Pek menakan, tempat tinggal, dan berkembang biak Semuanya menjadikan hewan akan bersikap teritorial Terutama perkara berkembang biak Kucing jantan misalnya Akan kabur untuk kawin dan berhujung persengkaran sehingga ketika pulang dalam keadaan bapak belir Tentu dengan disteril, hewan akan lebih adang dan tidak menjadikan birahi sebagai sebab kabur dari rumah Ujar Risa Kapan waktu tepat untuk mengebiri hewan piharaan? Menurut Risa, waktu yang tepat untuk sterilisasi sebenarnya ketika hewan sudah melebihi Tapi, waktu yang ideal menurut saya adalah umur setahun Tidak perlu menunggu satu kali punya anak dulu, misalnya Karena, buat apa punya kalau dinate tidak dapat menurut sebanyak itu, kata Risa Dia mencodokkan bila seseorang punya 4 dekor kucing berdena Dan ingat mengebiri sebelum bernyataan beranak Pemiliknya harus siap merawat 16 dekor kucing bila keempat dekor kucing itu berkembang biak Dengan asumsi masing-masing punya 4 dekor anak Ya, kurang lebih begitulah alasan kenapa telinga kucing jalanan agak terpotong sedikit Dan, seperti biasanya, jika kalian ingin mendapatkan info tentang kucing, pastikan kalian pada nitro channel ini Agar kalian tidak ketentangan info-info terbaru dari saya Saya meminta maaf jika ada salah-salah kata di sepanjang video ini Sekian dari saya, terima kasih Terima kasih